penggunaan simpul tiang begini ya ini ketinggiannya hampir tujuh meter ya kita coba dengan tali ini bapak ini bapak pengusaha madu ya ya beliau TNI juga sih mau coba nih pelemparannya nih tepatnya belum dilatih juga disana ya walau alam ya mudah-mudahan ya ya Pak tersangkut ya kendalanya tersangkut ya 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 kita coba lagi nah kalau pelemparan seperti itu ternyata saudara-saudara tersangkut ya cara bapak akan coba praktekan kedua ya seperti ini ya ya coba ya ternyata betul jadi teknik yang saya sudah suguhkan di video lalu saya melemparkannya seperti kayak kakak yang barusan yang kedua kali pelemparan itu ternyata persis sama dengan yang pernah saya ajarkan di video yang telah lalu ya seperti itu jadi supaya tambang ini tidak membebani ketika dilempar ke atas jadi sudah dikumpul dulu di tangan digenggam lalu dilempar nah benar yang kedua yang pertama itu contoh yang salah maksudnya ya yang kedua yang terima kasih saudara-saudara ini kakak sudah mempraktekan dari kesatuan Lanud Sulaiman terima kasih kak saya akan coba juga dengan beliau apa ya memperancari beliau lah tentang sekitar manfaat lab madu ya madu bagi kehidupan dan kesehatan kita kamu akan penyeberangan kering usahakan badan tidak kering kalau manakala lewatmu ya kan jadi bisa teknik badan di bawah teknik badan di atas kalau di atasnya snapping istilahnya ya jadi sudah tahu lah mungkinnya caranya akan kasih kakak koto lah biarin aja kasih contoh nggak wah udah tahu ini bisa ini kesini ini kesini gilirannya takannya tuh ini dengan bener kita coba nanti di atas Oh ya tuh dong penegak ini sudah harus melalui ya 123 eh Oh sepet oh gitu di busur gitu kurang baik sih terkuras tenaga dan sakit biasanya ini ya kalau sepatunya enggak cukup aman kalau aman boleh 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 gitu ya itu bisa cepet dengan catatan itu sepatunya aman tidak melukai lagi keboleh semasam seni bisa digusur gitu bisa ininya beralih terus bergerak hatinya tapi yang lebih aman itu gimana sih gimana kasih Oh ya Oh emang licin ini kan oh iya semakin licin udah amannya gitu ibaratnya kita enggak lagi ada di apa di bawah itu sih ada semacam kebing kan enak ya ini hanya saya praktek kan ini saya makannya lagi kaki ini ya yuk gitu ini tarik ke depan ya gitu ya pakai makannya ini kaki ini juga lagi penyeberangan kalau sungai gimana anda yuk 1 2 minimal setengah si tiang eh kali ini wah jadi jangan orang-orang kalau gini dua-duanya ini dilepas ini lepas ke kiri ke sana ya Oh ini buat simbangan keseimbangan betul mana kalah jatuh itu bisa diseimbangkan dengan kaki kiri itu gerakan kaki kiri ayo nah iya ya panas dada itu panas makanya cara yang paling aman yang dibawah tadi model kedua model bahkan saya ada yang ketiga pakai dua tali nanti kalau kakak tentara banyak nanti modelnya cuman ilmu nya cuma itu diirir sih ayo kak ayo kak nggak bisa taluk nggak apa-apa kalau taluk cuman anda penegak sih belum pernah diperkenalkan seperti ini tapi ya ceritanya kan mau naik dulu mau pergunakan oh pilihan gini ternyata harus mengaitkan dulu itu kayak aku itu coba lah ya sekiranya nggak sakit kakinya boleh ya dibusur gitu sekarang dada di atas ayo itu lempar tuh papira mau lempar papira lempar itu enak gitu enak gitu nah sampai kan ini hanya tepuknya tadi soalnya nggak tunggu Anda punya akal dulu Akal kamu pasti sama dengan kakak Buternya dari bawah lagi Kamu punya cara nih Akalnya sama, otaknya sama Besarnya dengan kakak Cuman kakak mau udah tua Tuh waga Nyampe itu Di ketinggian seperti itu juga ya Bukan 7 meter lagi Sampai 9 meter Jadi digulung gitu Kenapa gulung dulu di tangan Saya sudah kasih video di sebelumnya Saudara-saudara Jadi memang teknisnya Digulung dulu, dikumpul dulu di tangan Lalu dilempar bersama-sama Si besi karabiner itu Ringkar karabiner pemberat Ada kakak nih Kayak kakak, kakak mangga Silahkan Saya coba Ini adek kakak-kakak Dewan Ambalan ya Saka Saka apa ini Amal Baki ya Sedang coba nih Praktek melempar Tali Melemparnya Aduh Kayak pegang coyet Mutu Kayak mutu Gak apa-apa Gayanya Gak apa-apa Tapi ketika dihadapkan di lapangan gini Anda cewek cowok harus sanggup ya Dengan berbagai kreatifitas Cara melempar Cara nyebrang Cara nyelapatin Kalau ada buaya itu gimana Ayo coba-coba Ini kak harus dilawancar Oke Coba saya ingin coba Dalil ilmiahnya ya Coba pegirian dalil ilmiahnya Gimana yang kakak temui Hukum fisika tadi Ilmiahnya gimana coba Ini tuh menurut logika sendiri ya kak Nah bila mana Si tali itu digulung dulu Tapi itu tuh harus Dikasih dada longgaran dulu Bila mana kalau enggak longgar Maka tarik apa Si beban yang di tali bawah itu Maka langsung bisa narik Tali yang udah naik ke atas Bener Bener juga gitu ya Pakai teori maupun enggak Pakai logika aja udah bener Itu pasti Ya seperti itu ya Kita coba lagi nih Nah ada namunnya Iya iya Oh perubahan panjang Coba coba Ini teori-teori dasar Teori-teori dasar Tidak nyampe-nyampe Teori itu di dasar Mangsemeri Tuh Sampai kan Oke Kasih materi yang berikutnya Kalau manjat Memang pakai tali ini Anda manjat Boleh Enggak pulang Enggak pulang Manjat dengan Dan saya utas tali Nah mau coba diunduh Dasar dulu lah Aku mau nilai dulu ya Nilai dulu lah Bener ada tugasnya Ya kalau kita selesai Lanjut 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 Ya oke Ya sama-sama Kalau sama Kamu sudah Terima kasih Sudah mengisi konten Sudah nyampe sebetulnya Cuma sasaran yang Wapas ke batang yang besar itu ya Itu Itu fungsi ring karabiner juga ya Banyak tau itu Ring karabiner Ada yang model dikunci Ada yang tidak Ini dikunci nih Dikuter nih Biasa dipergunakan oleh Para militer Wanadri Ya Ya selesai Ya menilai aja dulu Nanti berikutnya akan Kita Sampai jumpa Sampai jumpa